musik 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 gorengan siap minuman putian siap karek ngenteni koncon dising gurung teko disambi mangan gorengan oh, enaknya dulur itu gak gawat di gorengannya sekarang ini cari-cari ini aku asli cumpet kok banget ini sama itu lapornya bakul sebelah itu lo apa? bakul gorengan? kok gorengan sebelah ya bakul STB lo STB ooooh saya kan gak setel box setel box oh alasnya dodol itu kok cokok itu kok cokok? kalau jauh itu dodolnya STB gak ada yang mengatakan hutangnya gak gelap oh gak ada hutangnya gak ada hutangnya, aku larut dewi awal dewi itu termasuk dengan dongdeng tuh cokok 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 kamu udah sampai kena pedang itu aku larut dewi aku larut dewi aku larut dewi jilis yang larut nah itu aku larut dewi aku larut dewi apa dewi apa dewi ini kan apa dewi ya maka lo bos adewi itu meskipun awal dewi keras tapi kan sinetron tetap jalan terus kenal sinetron awal dewi itu awal dewi itu ya aku lagi nanti semuanya perkumpulan perkumpulan oh cuman perkumpulan nah ya apa perlu perkumpulan perlu orang itu gak enak-enak uang itu serampungan ambil kanco balok kanco ya ngona-ngona aku lagi aku lagi motor eh gak boleh kamu lagi motor ya awal dewi itu aku ngolong kamu gak boleh kamu itu apa eh sama enggak sepeda apa sampaian gak lah apa nih sepedaan barang gak yang motor tapi aku tunduk sepeda motor ya gak lah tampil masjid ya tampil masjid ya gak lah apa ngurusin sepeda motor nah jadi tampil masjid emangnya aku tunduk masjid juga kan itu gak apa-apa sih bro sempetnya sempetnya ikut awal dewi bro udah sampai awal dewi itu dicilik ada orang ya sama yang itu cilik ya nah lah ya itu aku lagi bayangin aku juga dudak diorang yang mempunyai kekuasaan terus mempunyai apa jenis itu kekuatan soalnya awal dewi jangan sampai dikecilkan oleh orang lain aku semua hari loh menurut orang itu ya apa-ya apa aku kayaknya yang luar jawa itu apa organisasi transmigrasi oh iya aku masih kayak gak umulnya seorang yang luar jawa itu loh gimana ya aku bilang jadi sama 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 aku gak mau apa mau sama sama itu dia sama 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 aku tawarkan sama sama ya nggak ada apa-apa, nggak apa-apa keliru berarti maknanya sama ya? ya nggak keliru, kemandiin aja makanya jangan kelarannya untuk makannya aku nggak gelap tapi orang-orang ngomong nggak enak kamu larut dari keluarga aku keluarga aku ada preman mengalir darah preman 600ml itu apa-apa ya kak? yang sisanya juga misalnya keregetan aja aku sih makanya aku meluk di jenisnya kayak motor termasuk perkumpulan-perkumpulan juga hebat aduk ya, aduk maka dilaporkan sama nih kalau geng ngomong kalau perkumpulannya orang-orang yang fungsiinnya loh nah, tapi kan tingkat kemanfaatannya ada ya orang yang fungsiinnya kok kemanfaatannya apa tuh? sampah sampah? sampah itu kan kena di jauh ulang dan akhirnya menjadi kreatif ekonomi kreatif nah tapi ini sampahnya jadi sampahnya masyarakat ya apa? harusnya kan bisa dimasukkan dalam kode manusia kreatif dong sampai masyarakat ya mah? ya iya sih jangan kita kucilkan dong kan sana makanya aku meluknya yang ngonton itu ngomong gak enak sikat itu gak jelasin gimana sih sikat itu aku ngertai kambu gak enak yang ngomong itu gimana ya? aku aja keregatan sih oh iya 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 apa iya tuh gak enak makanya aku ngerti aku ngerti ngerti masalah geng motor masalah perkumpulan, persekongkolan, komunitas kamu itu ngerti ketua geng motor? aduh tuh aku ngerti eh ngerti ngerti aku yang paham masalah perkumpulan masalah organisasi masalah persyarikatan, komunitas ini organisasi jelas loh ini organisasi jelas loh apa? ini organisasi yang sudah punya sertifikat hehehe itu loh ini apa? ini ilegalitas itu ilegalnya bukan ini organisasi ini mendingin aja kak susulan siapa? mas Hanafi coba aku ngerti aku ngerti ngerti kok mas kamu gak bisa ngerti ngerti teleponen oh teleponen ya teleponen mas Hanafi terus bendahara umum Muhammadiyah Jomban wah jelas kak iso jelas ada kesampaian kak kak itu jelas organisasi organisasi kalau dia itu menjabat sebagai bendahara jelas kak tau nyekal duit kok iso kak itu nyekal duit uang kok iso kak kak tau ganti kalau gue jenis kak kak oh iya aku bendahara baik bendahara yang baik itu memang istri itu bener ya? iya karena dia aku sudah paham dengan istri itu paham coba eh? coba? istri tak sepuluh teleponen mas coba? anu? apa ini? mas He mas He oh alah mas He pandan wangi betul alah 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 oh belinya akan ada disini? akan dolin rene jarennya emang ini semua kita hubungi temen loh ya? iya tapi termasuk aku ini melok geng motor ini termasuk perbuatan baik atau sambandung di gangrungan mas Gambit tapi ini loh mas Gambit yang ngomong iya pak jadi uang gue kutu berakhlak beretika berilmu mus mus aku lagi tau ngomong iya pak aku ini termasuk geng motor yang sari lho aku nganteng lho yang saya tau ya aku aku berangkat dari geng motor meskipun menurut orang lain aku jelek hmm melep temen maksudnya meskipun aku berangkat dari geng motor aku gak tau loh batal wudhu oh aku aja aku gak tau wudhu hehehe aku wudhu masih batal nanti taramu di majodat hehehe mus mus iya iya tak susul iya jangan nanti bareng aku tak bisa ngomong si si tak mus ah mus 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 lumayan mus 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 mat mus 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 tas lfu da makanya ากun cepat kelabu apa iya gak usah ngunduk kan bisa diselesaikan spectara ke keluarga itu sampai muted keluarga kok diselesaikan lenur keluarga apa s omega iya kak ag Ranger Alhamdulillah sama sekali bah teh ành mau nanti kalau ayo ya apa ya, jadi waktu melakuknya beneran, ini gak masuk geberan kan? oke 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 ini kalau ada masalah, kan kebetulan gak bisa terlihat sinetron karena STB ini gak ada makanya awamnya gak tukuh makanya melakukan motor, awamnya itu cek minyak kekuasaan tapi diberuntuk, gak ada STB gak bisa, karena STB itu sudah terlalu banyak siapa? maksud aku? kenapa saya akan terlalu banyak STB? Amerika itu sudah terlalu banyak nyongmu duduk duduk, aku akan terlalu banyak enak 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 sepertinya umurnya sudah terlalu banyak iya umurnya sudah terlalu banyak ya mas, ya mas ya ya ini kira gak apa-apa, tapi tidak terlalu banyak ini kaya ganti apa diri lu gak mati terlalu banyak iya pancet ya orangnya bisa terlalu banyak ini memang ini bener-bener ini kamu tidak mudah kamu mau mengundang kamu mau mengundang tapi gak tegak-tegak gini itu loh ini keseran terus makanya sampai gak bisa menyelesaikan masalah ngomong masalah mesti tegak ya nah ya itu makanya jadi undang masalah ini loh masalah masalah masan nafi masan nafi masan nafi masan nafi masan nafi ini udah yang dikembang masan nafi masan nafi masan nafi masan nafi sebuah masan nafi masan nafi makanya penontonnya sampai melubah itu sampai tetap mucak mau ngomong-ngomong karut di sabi mas ya, mau ngomong kamu tau loh mas Anabi waduh ya ya mas Anabi kalo aku bisa ngomong-ngomong iya, iya gak ngomong-ngomong liat ya aku bikin ngomong-ngomong guntuh ya gak ngomong-ngomong mas ripur, ripur mas Anabi saat ini kita bisa ngomong mas Anabi kita bisa ngomong-ngomong STMC alhamdulillah masih sehat iya, biasanya kan total apa jadinya STMC yang ini loh maksudku ooooh saya bilang mau ngomong-ngomong STMC ooooh, saya bilang saya ngomong-ngomong STB STB, tapi yang biasanya di peres bilingan tadi kalo terus buatan SE nah, ini kan STB bukannya saya tidak hormat, ini gue STB oh STB disingkatnya kan STB oh iya STB STB ini yang antena digital saya sudah dihancurkan untuk kita sudah dihancurkan untuk tidak menggunakan TV cembung ini cembungnya apa sih? yang antena tapi tapi TV itu tidak ada yang antena oh iya itu belum fun terplas ternyata ini saya sudah dihubungi pengusaha-pengusaha 9 tapi tetap pekerjaan utamanya antar jemput anak saya sudah dihubungi saya sudah dihubungi saya sudah dihubungi mas Nabi, berbubur, berbubur kabarnya Alhamdulillah saya tetap, ya oke saya sudah dihubungi, bisa ada di sini saya sudah dihubungi apa, maksudnya organisasi ini legal atau tidak? ya, mas saya sudah dihubungi, saya sudah dihubungi ya, kita sudah dihubungi namun tidak tahu saya sudah dihubungi saya tidak tahu dihubungi itu memangический saya tidak tahu ya, saya tidak tahu saya tidak tahu ini langsung apa yang Anda? ha? langsung tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya, saya tidak tahu pemberian itu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu kamu bisa mas Hanabi kasih apa enggak, kamu bisa bingung kan jadi pendara pendara umum pimpinan daerah Muhammadiyah Jomba oh, kabupaten berarti ya kabupaten luar biasa, selama menjadi pendara aku kayak ngomong dua itu kayak miris karena heran, karena jarang mampir di dompet itu ini loh cak, itu memang mengundang mas Hanabi maksudnya apa? maksudnya dia bisa ngerti sih kalau sambandang menggeng, montor lalu mereka berkumpul lalu mereka pimpinan mas Hanabi itu kira-kira organisasi itu penting juga saya nggak ngomong ada di sini maksudnya apa mas Hanabi? ya apa mas Hanabi? penting orang sih, berorganisasinya atau organisasi itu penting enggak sih ini dia yang gini, ini dia nggak kebacau oh iya, nggak kebacau iya 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 terakhir loh, ini berlari berlari aku ini aku tau, aku ngomong ini dulu, cengkem juga hahaha lah, nggak bisa? aku nggak bisa ngomong hahaha lah, bingkem gitu iya lah eeeeh aku ngomong aja, aku ngomong aja, bingkem juga aku ngomong aja aku nggak ngomong aja maksudnya kalau telpon Pak Bon kebetulan Pak Bon Ivan itu kan eeeh lu yang aneh sama Pak Bon Luke oh iya iya itu tukang di sini eeeh tukang yang kresik-kresik ya kadang udah sekolah menang memang dikuras sekolahnya kalau jenisnya rusak hahaha aku enggak pedih ya lah cedai gandang macan hahaha important lah cedai gandangnya itu marmut cuma macan hahaha aku yang nggak habis pikir gitu ya siapa? yang ketua, yang ketua pemuda ya pemuda mengambil jambang siapa? masih fun yaa seorang yang bergerisik-gerisik seperti ini berarti kan termasuk beliau itu paham dengan organisasi ketika saya berorganisasi ya ketika saya ada di ini organisasi masih kumpul uang-uang tapi ketika saya di masyarakat ya saya menempatkan duit sebagai orang biasa duit sampai senengnya kayak gitu kapan itu di rumah? kapan itu di rumah? kapan itu di tengah-tengah? nah kita berhubungan, rahimahumullah kayak gitu ya mas kita berhubungan oke gitu gue makanya kita berhubungan waduh orang-orang kan belum tahu Mas Hanabi ini siapa Mas Hanabi ini adalah salah satu pimpinan daerah pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Jomba Jomba nanti akan berbicara banyak mengenai organisasi pentingkah organisasi kita tunggu di segmen berikutnya tetap di Sinau Rutin telur-telur kembali di Sinau Rutin di Sinau Rutin ini kenapa? mau ngomong Mas Hanabi? emang sih pertanyaannya sampai oh pertanyaannya pentingkah kita organisasi si si? eh iya si organisasi penting nggak sih? oh iya jawabannya nopo Mas Hanabi gitu kira enggak enggak penting ya berarti ya pentingan keng motor mau berat kewet organisasi penting nggak sih? enggak enggak penting baiklah tulur-tulur kayaknya aduh ini keliru mana gimana kayaknya ini organisasi nggak penting dan kita bersama dengan orang-orang yang tidak penting selesai kenapa penting ini oh iya gurung tutuk ikan gurung yapa 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 kalau hanya pertanyaannya organisasi penting nggak sih? enggak oh iya yang penting itu adalah komitmen kita dalam berorganisasi nah itu kalau organisasi penting nggak sih? enggak yang penting adalah komitmen kita dalam berorganisasi komitmen kita dalam berorganisasi iya komitmen nah komitmen sendiri itu apa? itu yang penting yang paling penting kan itu berarti kalau organisasinya penting nggak sih? enggak tapi yang terpenting adalah komitmen iya komitmennya untuk berorganisasi oh iya 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 kalau sekarang kita berorganisasi yang jadi ketua kita yang jadi sekretarisnya kita kita pendaharanya kita anggotanya juga kita kalau kita sampaikan ini kita mau iya 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 geng motor itu ijen iya samaan ijen iya ijen diketuai Dewi iya di sekretarisi Dewi karena saya berdiri sendiri termasuk otoriter iya berdiri sendiri berarti orang ini samaan ijen group ijen group itu geng motor tapi nggak itu sepeda motor iya 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 itu berarti geng buntu ya berarti bener ya berarti bener ya organisasi itu penting enggak sih enggak iya karena organisasi ya banyak kan organisasi kan agen iya macamnya sempatnya berorganisasi itu melakukan kegiatan betul berarti sempatnya komitmen dengan berorganisasi jadi ngelakoni kegiatan iya yang namanya organisasi itu kan perkumpulan iya perkumpulan artinya berarti organisasi itu tidak hanya satu orang iya jadi seperti organ organ kita itu kan terdiri dari rumah dan rumah dan rumah dengan mereka mempunyai tugas masing-masing mempunyai jobbis masing-masing sendiri-sendiri namun dengan bekerja sama itu menjadikan sebuah harmoni yang untuk menjadikan sebuah langkah gerak yang indah yang bagus untuk mencapai satu tujuan satu tujuan itu organisasi itu organisasi kalau sendiri namanya Orgeng Dunggal lah kalau sendiri itu namanya Orgeng Dunggal Orgeng Dunggal iya bener iya jadi gini ya ya intinya itu berarti kan berorganisasi itu ya ada ketua itu struktur bahasa ini ada struktur ada ketua, ada bendara, ada anggota-anggota-anggota ketua itu juga harus penggawaannya bendara harus berangkat bentua pendaraannya kegiatannya anggota ya ketua itu juga ya kan meskipun ada struktur mereka kan sudah punya jobbis masing-masing tidak terus kemudian jadi ketua mari ya jadi ketua penggawaannya ya sekretaris ya jadi bendahara ya jadi anggota ada acara ditekani dewi bener sambutan dewi gak ngeru nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge seperti apa ini separatis itu juga kan termasuk sekelompok orang yang mungkin memiliki tujuan tertentu yang namun itu melanggar hukum nah salah satunya termasuk juga geng motor geng motor geng motor itu positif no problem no problem baik-baik saja iya artinya memiliki kegiatan-kegiatan yang positif positif mereka mempunyai hobi yang sama memiliki apa tujuan yang sama untuk misi-misi sosial monggo tetapi kalau yang sekarang lagi marak di sekitar kita yang meresahkan warga itu kan yang pakai tawuran antar geng kemudian dia memiliki daerah kekuasaan yang yang sifatnya itu apa menimbulkan gesekan nah itu yang yang gak baik yang gak bener artinya meskipun dia mempunyai organisasi tetapi kalau tujuannya udah gak bener udah gak baik ya buat apa ada organisasi dari dulu ada ya organisasi geng motor kalau dulu mungkin kalau sekarang mungkin geng motor kalau dulu mungkin geng kuda sudah liar geng unta kalau di arah geng unta kalau di arah geng unta berarti keluarga itu saudara ini organisasi orang nah pada dasarnya kalau kita bicara belajar organisasi organisasi penting kita belajar organisasi pada dasarnya kita sejak dulu itu sudah belajar organisasi sudah belajar organisasi belajar organisasi mulai dari kita kecil kita berusaha belajar untuk berjalan dari merangkak kemudian bisa berdiri kemudian bisa berjalan itu kan mengharmonikan antara gerak kaki terus kemudian terus kemudian kita belajar organisasi secara sederhana dalam ruang lingkup keluarga ada kepala keluarga ayah kita bapak kita kemudian ada ibu sebagai orang yang mengasuh dan bertanggung jawab tentang wah bontek aneh rumah tangga kalau kepala keluarga di tempatnya cakluk itu malah istrinya loh iya oh istrinya cakluk itu malah istrinya yang jadi kepala keluarga iya enggak cakluk itu malah jadi kepala keluarga bagus iya enggak masalah tapi kan ada hirarki ada ada kepala keluarga mungkin karena ada hirarkinya nah itu di organisasikan juga begitu ada struktur ke pengurusan benar ada struktur ada ketuanya nah itu kan yang bagian decision maker kemudian dia yang menentukan kebijakan atau dia model demokratis nah kan itu itu dalam keluarga kita sehari-hari cuma secara secara hukum selama ini kan ada dikangat ya secara hukum untuk keluarga itu orang organisasi padahal padahal ya ya itu ya sebenarnya itu sudah belajar perorganisasi bukan di keluarga malah di kita saya di organisasi itu ya housing waste legal hukumnya waste terdaftaran baru dikatakan perkumpulan atau organisasi tidak semua yang seperti itu organisasi harus dibentuk secara legal formal memang iya makanya kita belajar dari organisasi yang paling kecil adalah di ruang lingkup keluarga meningkat lagi mungkin di tingkatan ada struktur RT RW kendurahan kalau mau keluar rumah kita harus ada persetujuan orang tua kalau di organisasi kan begitu iya kan begitu ada aturan main kan begitu nah jadi penting setelah ini kira-kira seberapa pentingkah berorganisasi dalam kehidupan kita seberapa pentingkah ID URIP itu berorganisasi kamu kayak URIP itu sudah ada kita tunggu di segmen berikutnya aja di jawabnya aja di jawabnya aja di jawabnya setelah ini rutin selamat menikmati Alhamdulillah kita punya gabung lagi sekarang di segmen 4 ini ngomong-ngomong ini segmen telur iya seberapa pentingkah organisasi bagi hidup kita benar karena menyinkronisasikan keharmonisan dalam organ tubuh kehidupan sehari-hari motorik dalam inspiratukur yang aku enak nih enak 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 woi aku penjelasan alas enak 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 mungkin karena sarang mulim ya tapi kebanyakan ini enak 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 arti betul, pada dasarnya semuanya itu memiliki kemampuan sak jani, asli nengmu mampu, semuanya itu mampu, dan semuanya itu butuh memang untuk belajar berorganisasi kenapa? ya karena kita itu makhluk sosial, kita itu manusia yang butuh orang lain, dengan berorganisasi kan kita akan berkumpul dengan orang lain dengan berbagai macam karakter ada bentret, gesean gak cocok, beda pendapat itu biasa, dengan begitu kita akan belajar bagaimana bersikap, bagaimana menyikapi, kan begitu nah kalau kita sendirian terus, kayak urib, alas lah bagaimana kita bisa belajar untuk bersosialisasi bagaimana kita belajar untuk bergesekan ya tak? nah itu semuanya itu belajar dari organisasi makanya iya, karena kita nanti juga akan terjun ke masyarakat berhadapan dengan masyarakat kan gak mungkin kita tinggal tidak bermasyarakat ya, kecuali tinggal di pohon oh, urib, keceng makanya kan seenum kita kan memang karena masih muda masih remaja jadi mikirnya itu yang langsung instan padahal yang instan sendiri ya butuh di godok orang langsung di pangan makanya manfaatkan belajar perorganisasi sejak muda sejak dini monggo, bahkan sekarang juga di tingkat SD pun juga sudah ada kan mulai iya mulai belajar mereka untuk ada pemilihan OSIS dari pengurus jadi pengurus OSIS kegiatan dan sebagainya itu kan bagian dari belajar belajar untuk perorganisasi oh, memang dari lembaga pendidikan sendiri sudah diajarkan, jadi sampean-sampean buat remaja-remaja lombang ataupun sekitarnya, jadi mumpung masih muda ayo belajar perorganisasi dalam percintaan pun sebenarnya ada perorganisasinya juga ya jadi ada trick and trick OSIS cojo-ojo sampean dulu dengan ketemu mantan pacar yang sekarang jadi istri juga organisasi aku terrekord hahaha tapi ini anu gak boleh diukur lagi gak boleh diukur lagi enggak yang yang anu off air enggak, itu yang off air tapi kalau ianya yang mustakim itu yang tidak ada organisasi jadi termasuk eleger hahaha karena, gak ya anu organisasinya sangat buruk sekali gini loh karena ini kan perlu belajar banget sampean kalau kamu benar gak? apa? apa? aku yang ngomong itu Masa Nabi apa? apa? itu penting awad sejak itu buat teman-teman remaja yang masih yang sekolahan itu itu organisasi OSIS kamu bisa melakukan OSIS aku gak melakukan OSIS ya aku ingin melakukan IRM ikatan remaja Muhammad dia itu adalah organisasi oh iya 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 tapi kamu kan bedanya kalau aku ya sering ada guru bebe jadi apa? ya karena hukum itu hahaha eh saya cari saya untuk itu hahaha hahaha ya kan ini kan segmen 4 nah Masa Nabi untuk pesan eh 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 kok pesan ya? kesimpulan omongan terakhir hahaha malah gak ngomong pame wasiat hahaha hahaha ya ini 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 itu mengajak untuk tidak takut berorganisasi oke lima menit pada dasarnya dalam Al-Qur'an sendiri itu sudah ada dalam surat Al-Imran ayat 104 wal takum mingkum umat riyatuna ilal qayri wa ya'muruna bin ma'ruf wa yantahuna ha'un 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 mingkar wa ula'iqa'un mingkar wa ula'iqa'un mingkar dalam Al-Qur'an sudah diajarkan untuk kita itu ada hendaklah ada sekelompok orang ya golongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kebaikan artinya apa kita diminta untuk belajar berorganisasi belajar berorganisasi iya dengan menyeru kepada kebaikan mencegah kepada kebaikan jadi itu apa yang sudah surat Al-Imran ayat 100 wal takum mingkum umat riyatuna ilal qayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'un ha'un 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 mingkar artinya untuk DWA untuk DWA lukukannya lah lukukannya lah karena ini mah gak lukukannya tapi ya masih bisa artinya ya memang ini kapal ya 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 ini mah ini mah 100 dengan takut untuk berorganisasi benar dengan adanya organisasi kalau DWA Urib itu berorganisasi mati itu berorganisasi karena kita termasuk hidup sosial iya hidup sosial ya mati gak mungkin berbudaya DWA itu berbudaya ya ah jadi itu mah bener pasangan Nabi bener apa yang ngomong kamu kalau kamu gak tau bener aku mah jadi Nambu Urib ya apa lobi lobi hahaha mati ini di ruang lobi di kamar mandi oh ini kok hotel banget lobi, ballroom lho studio ini studio ini sudah rutin dari luar biasa ini mati semua Mas Hanabi ya mudah-mudahan kita ketemu lagi juga kita akan menggali ilmu Mas Hanabi juga betul lah dengan yang lain betul karena Mas Hanabi kan gak mungkin dong aktifitasnya kan gak mungkin dong sama Madyanto kan ya kalau ini di luar biasa pasti saya ini di pendara mungkin yang lain beriannya juga organisasi saya ini di pendara Februari Mungko kan di bedo mana di bedo mana di bedo mana itu seles di pendara hahaha ini kita tau juga bahwasanya acara Sinaur Routine ini juga kerjasama Soekar Maju dan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jomba dan banyak juga dari teman-teman yang lain juga ya promedia dari promedia juga sudah men-support dari gerdupapak oh iya gerdupapak gerdupapak itu apa makanya gerdupapak pari mana ngetan tidak ngetan tidak ngetan tidak hahaha hahaha Mata Jukur Mata Jukur Mata Jukur juga buat ini bukan permain Mas Sukil masyamun hadir ya padahal Pak Mitya ngaji tapi alhamdulillah sampai begini termasuk niatnya diinginkan ya Anca diinginkan diinginkan tapi itu langsung dicadar apa ya meskipun dia nggak ngelakoni apa ya tapi ngetan yang dilakoni sih baru dicadar betul betul ini sesuai dengan surat Kak Sih jadi kita akan bertemu di saat Jumat besok ya besok kita akan bertemu dengan orang-orang besok yang dengan tema perempuan berdaya Indonesia hebat siapa narasumbernya tunggu besok malam iya kita akan bertemu besok acara di TV tenang-tenang ya hahaha hahaha sekatnya ditunggu TV ya ya apa ya hahaha hahaha oke ketemu besok lagi tetap di acara sinar rutin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata shabarakatuh 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 Terima kasih.